Intro Masih di dalam tema yang sama Kali ini aku di jalur kesana Bandar Harjo Dan ini merupakan jalan satu-satunya yang mengarah ke Salam Untuk itu ikuti terus keseruan video-video ku Dan jangan lupa like serta subscribe-nya Kondisi jalan yang sedang aku lewati ini Terasa sangat berbeda dibanding jalan Tanjung Kersana ya sahabat Padahal ini arahnya sama Jalan Kersana Bandar Harjo ini kondisinya sudah di beton ya sahabat Jadi untuk kita berkendara terasa sangat nyaman sekali Kita tidak perlu khawatir ada lobang ataupun gendangan air ketika setelah hujan tiba Setelah dilakukan betonisasi jalan ini melebar menjadi 7 meter Dan jalan yang sudah di beton ini memiliki panjang 6,3 kilometer Cukup panjang ya sahabat Dan panjangnya hampir sama dengan jalan Tanjung Kersana Pemukiman yang padat di sepanjang jalan ini hanya sampai di batas desa ya teman-teman Terus ke selatannya itu kebanyakan masih tanah kosong yang merupakan tanah pertanian Ada beberapa bangunan itu pun bangunan besar dan cenderung tertutup Di bagian sini kalau kita lihat memang tidak ada penerang jalan Tapi dengan kondisi jalan yang baik seperti ini Sahabat yang melintas tidak perlu khawatir Akan tetapi bagi pengguna jalan pada yang beraktifitas pada malam hari Jadi kewaspadaan dan kehati-hatian itu memang perlu ya sahabat Kapanpun dan dimanapun ketika bergendara Hal yang paling diutamakan adalah keselamatan ya sahabat-sahabat Tenggulai Barat Tujuan dari perjalanan kali ini adalah Pasar Banjar Harjo Karena saya sengaja mengambil rute yang pendek Supaya para teman-teman yang menggunakan jalan Atau yang menjadikan video saya sebagai referensi ketika berpergian Bisa memahami kondisi jalan sepenuhnya Dan di setiap video yang saya ambil tidak ada acting apapun Karena memang saya mengambil video secara natural dengan keadaan apa adanya Karena dari tujuan konten yang saya buat ini Sengaja supaya bisa bermanfaat buat rekan-rekan Yang memang beraktifitas di jalanan Oke sahabat kita bisa menyaksikan sama-sama di jalan ini Sebelah kanan ataupun sebelah kiri Luas sekali hamparan sawah pertanian ya sahabat Ditambah banyaknya pohon-pohon besar di bawah jalan Dan tidak adanya bangunan liar di sepanjang jalan ini Menambah kesan jalan ini semakin indah Sebelum dilakukan betonisasi Jalan ini memiliki kerusakan yang sangat parah sekali Jadi kondisi tanah di jalan ini selalu amblas Sehingga dilakukan betonisasi Harapan saya pribadi semoga jalan Tanjung Kersana Juga bisa dibeton sesegera mungkin ya sahabat Terima kasih telah menonton! 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 di pasar Banjar Harjo dimana terlihat para pedagang menggunakan sebagian badan jalannya tapi karena memang ini di desa tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang jadi menurut saya tidak ada masalah selagi tidak mengganggu perjalanan dan untuk perjalanan hari ini saya selesaikan disini ya sahabat nanti saya berhenti di depan dan kita lanjut di rute berikutnya tonton terus channel Tenggul Ibarat jangan lupa like dan subscribe sebagai dukungan terima kasih sahabat sahabatku semua Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati